assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aquarius di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aquarius di hari ini namun sebelum lanjut disini saya menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodiak aquarius di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman nih yang memiliki jodiak aquarius mungkin saja energi energi resonate teman-teman ataupun mungkin juga energi ini balik-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sama pencipta baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman aquarius di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada king of wands ataupun raja tongkat teman-teman nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman aquarius yang dimana teman-teman pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 di penghujung bulan hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan bahwa kartu ini adalah sebuah kartu yang menjelaskan tentang kondisi kehidupan kamu saat ini yang dimana saat ini aku melihat bahwa kamu sedang benar-benar berjuang teman-teman kamu sedang berusaha untuk bisa memanifestasikan dan mewujudkan semua impian dan harapan terbesar kamu selama ini ya saya akui memang untuk bisa memanifestasikan untuk bisa memanifestasikan ataupun untuk bisa mencapai sebuah tujuan besar harapan besar dan impian besar itu dibutuhkan sebuah kerja keras doa, ikhtiar, dan ya selalu konsisten terhadap apapun yang dilakukan teman-teman nah aku rasa apa yang terlihat disini ya semuanya sudah kamu lakukan dengan baik teman-teman akan tetapi masih saja kamu belum mendapatkan sebuah hasil yang sempurna kamu belum bisa mencapai sebuah tujuan besar kamu teman-teman masih ada beberapa masalah yang aku lihat masih kamu rasakan kemudian pada kartu yang kedua disini ada the star nah hadirnya kartu kedua ini aku rasa sih masalah yang masih kamu hadapi ini terkait dengan sebuah keyakinan yang terkadang turun teman-teman keyakinan kamu tiba-tiba turun tiba-tiba drop tiba-tiba kamu menjadi pesimis ini yang aku lihat teman-teman tetapi yakin dan percayalah teman-teman bahwa dengan hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang akan membawa sebuah perubahan bagi kehidupan teman-teman Aquarius semua impian harapan terbaik kamu akan tercapai pada titik ini teman-teman ini adalah sebuah energi yang akan terjadi di bulan Maret nanti karena aku melihat saat ini semua elemen ada bersama kamu yang akan membantu kamu di dalam menyelesaikan semua masalah problem-problem kamu teman-teman ya itu tadi terkait dengan rasa kurangnya kepercayaan diri kamu kemudian mungkin terkait dengan kamu sedikit ceroboh di dalam mengambil sebuah langkah ataupun keputusan teman-teman tetapi aku melihat bahwa tidak dapat dipungkir sih sepertinya di minggu pertama bulan Maret tahun 2024 nanti teman-teman kamu akan benar-benar merasakan begitu banyak sekali keberuntungan demi keberuntungan yang cukup nyata kemudian para kartu yang ketiga disini ada six of cups nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius lagi dan lagi aku rasa disini kamu harus bersyukur teman-teman bersyukur dan terus bersyukur karena sepertinya segala sesuatunya itu akan banyak tercapai teman-teman aku melihat seperti itu di bulan Maret ini khususnya banyak hal-hal yang akan tercapai tetapi ya disini kamu harus benar-benar bisa melepaskan semua energi negatif di dalam diri kamu pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kamu teman-teman sebuah kondisi keuangan finansial yang cukup lancar nih cukup berlimpah kemudian ya walaupun disini aku melihat juga ada sebuah prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain teman-teman nah itu adalah sebuah pikiran yang negatif yang memang harus kamu singkirkan jauh-jauh agar kamu bisa mencapai segala hal di bulan Maret nanti teman-teman dan ya secara garis besar sih aku melihat dari kartu pertama kedua hingga kartu ketiga ini ketiganya sangat positif dan kamu memang sangat berpotensi yang sangat begitu besar kamu akan meraih kesuksesan kamu keberhasilan kamu teman-teman kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada seven of pentacle teman-teman ataupun tujuh koin nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius aku melihat dari kartu ini ya sebenarnya untuk kondisi keuangan kamu di akhir Februari ini cukup baik sih cukup stabil teman-teman cukup lancar ada hal-hal yang berjalan dengan baik kemudian pada kartu yang kedua disini ada nine of ones ataupun sembilan tongkat nah dengan kondisi keuangan kamu yang aku rasa cukup baik cukup lancar teman-teman tetapi aku melihat disini kamu terlalu banyak sekali berangan-angan berandai-andai banyak impian ataupun banyak hal-hal yang ingin kamu beli teman-teman sehingga disini terkadang kamu pusing untuk memikirkannya karena kamu merasa tidak cukup teman-teman sebenarnya cukup nah disinilah kamu harus bisa membatasi diri kamu dengan sebuah pengeluaran-pengeluaran yang mungkin belum terlalu penting lah teman-teman untuk saat ini apalagi menjelang ramadhan ini akan begitu banyak pengeluaran yang lebih besar yang pastinya akan kamu keluarkan teman-teman disinilah kamu harus bisa benar-benar menjaga dan memanajemen keuangan kamu dengan baik teman-teman agar ya kedepannya tidak terjadi sebuah masalah-masalah hindari membeli barang-barang yang mungkin tidak terlalu penting untuk saat ini kemudian pada kartu yang ketiga disini ada 4 koin nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius disini sih aku melihat bahwa ada sebuah kondisi keuangan yang cukup berlimpah teman-teman yang cukup lancar disinilah kelancaran tersebut dan disinilah aku melihat ada sebuah kelimpahan reseki kamu tetapi dengan satu catatan yaitu tadi teman-teman kamu jangan salah langkah kamu jangan salah jalan jangan mengikuti gaya hidup yang terlalu berlebihan lah teman-teman cukup menjadi diri kamu apa adanya dan sederhana itu saja agar kondisi keuangan kamu tidak bermasalah aku yakin kok bahwa dengan kondisi keuangan kamu yang cukup baik nih ya semua memang bisa kamu beli teman-teman tetapi kamu harus bisa memikirkan sesuatu hal yang lebih besar untuk kedepannya kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman akwarius di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada four of swords ataupun empat pedang jika kartu pertama ini aku fokuskan untuk teman-teman akwarius yang saat ini sudah berumat tangga ataupun yang saat ini sedang berpacaran nah nah untuk teman-teman akwarius yang saat ini sudah berumat tangga nih terlebih dahulu ya mohon maaf teman-teman aku melihat dari kartu pertama ini sepertinya saat ini ataupun di pekan ini kondisi rumah tangga kamu benar-benar dipenuhi dengan berbagai konflik konflik dan konflik yang cukup besar yang cukup berkepanjangan aku melihat disini kondisi batin dan thinking kamu sangat tidak sinkron sangat tidak selaras teman-teman sepertinya saat ini kamu sudah tidak sanggup lagi menahan semua beban beban-beban yang memang begitu berat kamu sudah berusaha untuk memperbaiki segala sesuatunya kamu sudah berusaha untuk mengalah dan bersabar teman-teman tetapi sepertinya kesabaran kamu kali ini ya seakan-akan sudah habis dan bahkan ya bisa saya katakan kondisi rumah tangga kamu sangat sulit untuk diperbaiki teman-teman bukan berarti tidak bisa diperbaiki semuanya bisa diperbaiki tetapi inilah sebuah takdir yang memang sedang kamu hadapi saat ini teman-teman mungkin jalan yang terbaik adalah jika memang posisinya kamu ingin bertahan maka bersabarlah teman-teman karena kesabaran pasti akan membawa sebuah keindahan pada akhirnya teman-teman tetapi jika memang thinking dan batin kamu sudah tidak tahan menahan semua beban kehidupan yang cukup begitu berat maka ya mungkin jalan yang terbaik adalah kamu keluar dari zona ini teman-teman kemudian untuk teman-teman Sagittarius kemudian untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran nah hadirnya katu pertama ini teman-teman bisa aku katakan bahwa kondisi asmara kamu selama ini bahkan penuh dengan toksik penuh dengan kepalsuan kebohongan teman-teman yang cukup nyata selama ini sih aku melihat bahwa kamu selalu dimanfaatin kamu sudah banyak berjuang demi dia tetapi perjuangan kamu tidak dianggap sama sekali bahkan status kamu pun tidak jelas teman-teman hingga saat ini maka untuk teman-teman yang memiliki zodiac Aquarius aku rasa sih lebih baik kamu keluar teman-teman sebelum perasaan itu semakin jauh semakin dalam dan kamu akan semakin sulit untuk keluar selagi ada sebuah kesempatan itulah yang harus kamu manfaatkan teman-teman karena aku melihat ada seseorang yang lebih baik yang sedang menanti kamu teman-teman yang sedang menunggu kamu kemudian pada kartu yang kedua disini ada nine of pentacles ataupun sembilan koin jika kartu kedua ini aku fokuskan untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad sembilan koin kartu ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang keberuntungan sih aku melihat teman-teman dari kondisi keberuntungan keuangan finansial kehidupan sosial kamu akan mendapatkan hal-hal yang terbaik teman-teman mungkin saja dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan rejeki nomplok dari mana ya mungkin ada seseorang yang sangat baik teman-teman yang akan memberikan kamu pekerjaan bagi teman-teman Aquarius yang selama ini masih kesulitan tentunya di dalam mencari pekerjaan ataupun usaha dan bisnis kamu tiba-tiba berkembang ya semuanya berpotensi teman-teman yang jelas memang pada intinya ada sebuah kondisi keuangan yang sangat lancar yang aku lihat kemudian terkait dengan jodoh ataupun asmara hubungan asmara kamu harapan untuk bisa mendapatkan seseorang yang tepat harapan kamu untuk bisa mendapatkan seseorang yang cukup perfect aku melihat teman-teman biasa-biasa ini adalah sesuatu hal yang cukup wajar karena semuanya ingin yang terbaik ingin mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupannya masing-masing tetapi adanya sebuah kriteria-kriteria tertentu yang cukup tinggi yang kamu inginkan aku rasa memang cukup sulit untuk saat ini teman-teman karena kebanyakan malah kamu yang sering dimanfaatin kamu yang sering dibohongi mungkin untuk kedepannya kamu harus mencari seseorang yang benar-benar menyayangi kamu mencintai kamu teman-teman lebih dari kamu menyayanginya karena disitulah kamu akan benar-benar merasa paling dihargai teman-teman kamu akan diperlakukan dengan sebaik mungkin dan dia adalah orang-orang yang benar-benar tepat untuk kamu masalah harta masalah uang bisa dicari teman-teman yang penting sama-sama saling berkomitmen dan mau bekerja sama aku yakin kesuksesan itu pasti akan datang kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The Emperor jika kartu ketiga ini aku fokuskan untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang The Emperor kartu ini menjelaskan ataupun memiliki sebuah arti tentang sebuah sifat watak karakter dari seseorang tersebut teman-teman yang cukup keras kepala memiliki sebuah ego yang cukup tinggi sangat tinggi maunya menang sendiri maunya dimengerti dan tidak mau mengerti yang memang awal-awal masih terlihat baik awal-awal masih terlihat bagus sih aku melihat tetapi dibalik itu semua ada niat terselubung teman-teman dan mungkin akan begitu banyak tekanan lah jika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang tersebut yang memang aku akui kondisi dia saat ini sangat baik teman-teman kondisi kehidupan finansial ekonominya kehidupan sosialnya sangat baik dan dia adalah tipikal seseorang yang memang cukup mengekang pasangannya teman-teman dia tidak ingin ada satu orang pun yang mendekati kamu biarpun dia adalah sahabat kamu sendiri karena ya dia memang tipikal seseorang yang cukup penyayang sangat sayang tetapi dia terlalu melakukan sebuah intervensi kebebasan kamu sangat terkekang jika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang tersebut nah semua keputusan ada di tangan kamu teman-teman baik tidaknya ya kamu yang menjalani kemudian kita akan melihat nih 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman akuarius di hari ini lalu 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar teman-teman pada kesempatan kali ini dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus baik yang pertama ada tanggal 11 dan tanggal 28 oke next disini ada tanggal 23 dan tanggal 8 nice tanggal 30 dan tanggal 7 next tanggal 3 dan tanggal 22 kemudian disini ada tanggal 13 dan tanggal 10 dan yang terakhir teman-teman disini ada tanggal 2 dan tanggal 5 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati